Pasca pencarian korban perahu motor Lebanon yang kecelakaan sehingga menyebabkan 4 orang hilang. Pemerintah bersama tim Sargabungan putuskan hentikan pencarian pasca 7 hari. Memasuki hari ke-7 operasi pencarian korban tenggelam perahu Lebanon di perairan Pulau Pura oleh tim Sargabungan, 4 orang korban hilang belum berhasil ditemukan. Pasca kejadian tim Sargabungan langsung melakukan operasi dengan menyisir semua pesisir hingga lakukan penyelaman namun belum membuahkan hasil. Pemerintah daerah melalui penjabat bupati serta tim Sargabungan dari Basarnas, Pol Air, TNI, BPBD maupun Operator Dive Nautica yang tergabung dalam misi pencarian memutuskan pencarian dihentikan dan akan melakukan pemantauan sesuai SOP. Telah berupaya maksimal mencari dan berusaha untuk menemukan 4 penumpang yang belum ditemukan itu. Sampai di hari ke-7 sampai hari ini sampai yang malam ini keberuntungan mohon maaf karena belum bisa menemukan. Menurut Koordinator Posar Alor, pemetaan lokasi pencarian ini sudah dilakukan semaksimal mungkin. Berdasarkan perhitungan pasang surut, termasuk titik target namun tidak ditemukan tanda-tanda. Arus, putaran arus juga sangat kencang dan arus sering berubah, berubah arah. Dan arah timur, arah barat maupun selatan. Jadi kita kesulitan menghitung arah arus keluar. Sebelumnya PM Lebanon yang membawa 23 penumpang termasuk Nahkoda tujuan Melangwala, Pulau Pura, alami kecelakaan saat masuk pusaran air pada tanggal 20 Agustus 2024. 19 orang berhasil selamat sementara 4 korban masih hilang sampai saat ini. Yakni Desi Hosiana Huluang, 28 tahun. Gerald Jovian Aref Drama, 5 tahun. Felicia Rosipta Olivia Duka, 5 tahun. Julian Agustina Pulinggomang, 10 tahun. Dari Alor Danimano, Tim Ainus melaporkan.